Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ustazah kelas 2 Bertemu lagi dengan ustazah Elvi Di pembelajaran kita yaitu Pembelajaran Calisto Mari kita wali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini ya nak ya Nah, anak-anak ustazah masih ingat dengan materi sebelumnya Yuk kita ulas sedikit nak ya Nah, cara menuliskan nilai uang Nah, kita bisa melihat ada uang 500 Cara menulisnya adalah RP500,00 Ya, kalau 100 itu nolnya ada 2 Dibaca 500 rupiah Nah, ini ada uang 20 ribu Nolnya ada berapa? Ada 4 Cara menulisnya adalah RP20.000 3 kali nolnya nak Dan 20 di depannya Cara membaca nak Adalah 20 ribu rupiah Baik, anak-anak ustazah Sudah ingat ya ya Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini adalah Menjumlahkan nilai pecahan uang Dan Menjumlahkan harga barang Oke, kita lanjut Menjumlahkan nilai uang Seperti apa ya? Kita lihat contohnya yang pertama adalah Satu poin uang seribu 500 500 Maka jumlahnya adalah Kita tuliskan dulu Seribu 500-nya ada dua Yuk, kita tambahkan Ya, ada satu sisi pen di atasnya Karena Lima-nya ada dua Maka hasilnya adalah 2000 Kita bisa tuliskan RP2.000 0,00 Artinya Kita baca 2000 rupiah Bisa mengerti nak ya Kita lihat contoh kedua Contoh kedua adalah Satu lembar uang 5000 2.000 500-nya ada dua Kita jumlahkan ya 5000 tambah 2000 500-nya ada dua Maka jumlahnya adalah 8.000 Kita bisa tulis Dalam mata uangnya adalah 8.000 rupiah Baik, kita lanjutkan ya Penjelasannya adalah Kita lihat ada Lima Koin uang 200 rupiah Berapa itu jumlahnya? Ya, 10.000 ya nak ya Kita lihat lagi Ada uang 500 di sebelahnya Ada uang 1000 di bawah Lalu ada uang Dua koin 200 Dan satu koin 100 rupiah Kira-kira siapa ya Yang ini bernilai sama Yuk kita tarik panah Betul sekali Sama dia ya Dimulanya 1000 Lalu Lalu lagi 500 Dengan Dua koin 200 rupiah Dan satu koin 100 rupiah Anak-anak usaha Belajar selesai adalah Harga barang Nah, ada jambu dan rambutan Kita lihat ya Seperti apa penjelasannya Jambu merah Satu kilo Harganya 35.000 rupiah Maka Duitnya sebanyak ini Ini dia Nah, yang rambutan Rambutan satu ikat Harganya 15.000 rupiah Kita bisa membayarkan Seperti Nah, pembelinya Eh, kepenjualnya Ngerti, nak ya Nah, tugasnya adalah Dalam pekan ini Antum Musazah minta Untuk berbelanja Bersama rontual kewarung Atau swalayan Yang dekat rumah ya, nak ya Jangan terlalu jauh Belilah minimal Tiga barang Dengan uang Sebanyak 10.000 rupiah Nah, catat Nama barang Dan harganya Dan jika ada Berlebih Catat juga, nak ya Oke, anak usazah Ini tidak harus hari ini ya Dikerjakan Boleh besok Besok hari apa? Rabu Ya, boleh Kamis Jumat Atau Sabtu Nah, belanjalah Bersama rontual Tidak lebih dari 10.000 Oke, anak usazah Saya tunggu hingga Hari Sabtu ya, nak ya Semoga Anak usazah Mengerti Dan faham Dengan penjelasan tadi Kita sudahi Dengan hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax